Tidak sepanjang waktu si narsistik melakukan pelecehan. Tidak sepanjang waktu orang narsistik melakukan pelecehan. Mereka hanya melakukan pelecehan sekitar 80% waktu saja, 20% lainnya dihabiskan untuk mencoba meyakinkan Anda bahwa pelecehan di 80% waktu itu hanyalah imajinasi Anda saja. Fakta yang mengerikan ini mengungkap sifat si narsistik yang manipulatif, yang dengan ahli beralih antara menjadi kejam dengan melakukan kekerasan dan menjadi penyayang. Seperti dalang yang ulung, mereka mengendalikan emosi Anda, menciptakan siklus menyakitkan, membingungkan, dan memusingkan. Pelecehan di 80% waktu itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, komentar yang merendahkan, pelecehan emosional, gaslighting, atau bahkan kekerasan fisik. Namun, tepat ketika Anda merasa telah mencapai titik puncak, si narsistik tiba-tiba berubah menjadi pasangan yang menawan, penuh empati, dan peduli. Mereka menghujani Anda dengan kasih sayang, dan meyakinkan Anda bahwa persepsi Anda terdistorsi, dan kekerasan mereka itu hanyalah isapan jempol dari imajinasi Anda. Penyangkalan sebesar 20% ini merupakan upaya yang disengaja untuk mengikis rasa percaya diri Anda, membuat Anda mempertanyakan kewarasan dan ingatan Anda sendiri. Ini adalah taktik yang cerdas, yang dibuat untuk membuat Anda terperangkap dalam hubungan toksik, meragukan pengalaman dan perasaan Anda sendiri. Namun, inilah faktanya, pelecehan itu nyata, begitu pula emosi Anda. Anda harus mengenali pola manipulatif si narsistik dan menolak untuk menerima fakta yang menyimpang darinya. Anda berhak diperlakukan dengan rasa hormat, kebaikan, dan kejujuran, bukan menjadi sasaran siklus pelecehan dan penyangkalan yang tidak pernah berakhir. Ingat, perasaan Anda valid, pengalaman Anda nyata, dan harga diri Anda tidak ditentukan oleh manipulasi orang lain. Bebaskan diri Anda dari cengkeraman si narsistik, kesejahteraan emosional Anda lebih dari segalanya. Terima kasih.